Intro 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 Hi, welcome beautiful! Ketemu lagi di kanak toabel Yeay! Akhirnya aku bikin video lagi Maaf banget 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 Mungkin kayaknya ada sebulan atau lebih Aku gak bikin video karena Memang lagi Sok sibuk gak? Emang lagi sibuk dengan urusan kerjaan Kuliah apalagi Dan lain-lain Senang banget ketemu sama kalian yang sedi-ipload lo satu-satu Oke Sebenernya aku mau bilang makasih banget Banget-banget buat semuanya Yang udah dukung aku Yang udah subscribe channel youtube aku Terus udah gitu Yang setia nungguin aku Padahal aku lama banget gak bikin video, makasih banyak So Tema makeup kali ini adalah Smoky eye Sebenernya aku jarang banget kayak makeup dengan Smoky eye Karena emang tipe mukaku tuh tipe muka galak dan keras gitu Jadi kalo misalkan Kayak pake smoky eye Dan dengan smoky eye gitu kayak tambah galak lagi Tapi Akhirnya kayak aku menyiasati Bagaimana caranya Bisa smoky eye Tapi tetep kayak keliatan Gak galak-galak banget Gak galak serem banget kayak Netral Oke Dan semuanya yang produk yang aku pake Foundation, bedak, segala macem Softline sampe baju yang sekarang lagi aku pake Akan aku mention semuanya di description box So guys, if you want to know How I get this look So please keep watching I love you Untuk tema makeup kali ini Aku akan menggunakan brush dari Lamica Brush Jadi ini aku baru aja dapet Dan ini adalah pertama kalinya aku pake Jadi bisa dibilang first intention juga Aku pake ini Tapi kemarin aku udah sempet buka-buka gitu sih Dan aku merasa kayak Aku suka bulunya kayak lembut Dan aku juga dapet brush guardnya Karena aku belum pernah coba Tapi aku baru pegang-pegang aja Pas baru aku pegang-pegang sih aku suka Makanya Semoga aja hasilnya bagus Dengan menggunakan brush dari Lamica ini Oke sekarang Pertama-tama Aku akan menggunakan Avian Facial Spray Ini ke seluruh wajah aku Sebelum aku memulai makeup Gunanya buat apa sih? Buat nyegarin aja sih Buat nyegarin terus Kalo aku sih ngelembapin juga Dan Lalu setelah fpnnya sudah meresap Kedalam kulit wajah Aku menggunakan primer Sekarang aku menggunakan primer Dari Rimmel Stay Matte Primer Seperti ini Jadi primer yang Rimmel ini Cocok banget sih buat kalian Yang wajahnya berminyak Terus udah gitu Makeupnya gampang luntur Cocok banget sih Nah kalo misalkan buat aku Kulitah kan kayak kombinasi gitu Jadi gampang kering Dan juga gampang berbinyak Jadi aku pakenya Gak terlalu banyak gitu Jadi kayak secukupnya aja Karena waktu itu aku sempet pake Agak kebanyakan Terus udah gitu langsung kayak Ngotek 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 Karena kering Oke setelah menggunakan primer tadi Aku akan menggunakan foundation Nah untuk makeup kali ini Aku akan menggunakan foundation dari Aku akan menggunakan foundation dari NARS Ini yang Sheer Glow Foundation Tapi karena ini di aku Emang lumayan terang Jadi aku akan sedikit mix dengan Sephora Foundation Sephora Oke setelah itu aku akan menggunakan LA Girl Pro Concealer Yang color corrector Yang warnanya yellow Untuk nutupin sedikit Gantung mata yang agak gelap Untuk meratakan concealernya Aku akan menggunakan jari Untuk meratakan concealernya Tapi kalo Nge-apply Sebenernya kalo misalkan ngeratain concealer Dengan menggunakan jari Terkadang menurut aku malah Covernya tuh lebih bagus gitu Kayak lebih 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 Hasilnya lebih bagus Daripada menggunakan sponge Apapun brush Terkadang Lalu Aku timpa Pake Concealer dari Etude yang Surprise Yang war Oh Yang nomor satu Yang paling terang Jadi Concealer dari Etude ini Emang cuma ada dua warna gitu Yang terang sama yang agak medium gitu Lalu Untuk mengkontur wajah aku Aku akan menggunakan LA Girl Pro Concealer Yang warnanya Toast Yap Ini favorit aku banget The best Nah untuk bagian bawah mata ini Aku juga akan Meratakan Dengan jari Nah ini kan masih harsh banget Aku Ngeratain dengan jari Jadi Aku ratakan lagi dengan Skitling brush Yang tadi aku gunakan Untuk mengaplikasikan Atau meratakan Foundation aku Oke setelah itu Aku akan menggunakan Bedak tabur dari Scotty Air Spun Air Spun Loose Powder Ini yang Aku pake Translucent Extra Coverage Jadi Kita tempahin dulu Bedaknya Terus Aku Akan Membubuhkan ini Membubuhkan ini Di bagian bawah mata Jadi Ngelangsung aku ratain Jadi sekarang Langsung ke bagian Oke kali ini Alis aku Aku akan menggunakan Mix Eyebrow Cake Powder Aku akan menggunakan Engel Brush Dari La Mica Brush Ini jadi bisa digunakan Ini fleksibel gitu loh Jadi bisa digunakan Untuk mengaplikasikan Eyeliner Ataupun juga Eyebrow Jadi Kalo aku biasanya Kalo pake ini Aku pake waxnya dulu Aku pake waxnya dulu Aku pake waxnya dulu Terus Aku pake warna yang gelap By the way Ini enak waktu lagi Ini Gunakan Untuk mengaplikasikan Ehm Makeup Untuk Eyebrow gitu Kayak Karena dia Tipis gitu Terus Tipis tapi dia gak Ngeleot-ngeleot Ya Jadi kayak Jadi kayak Gampang Kalian bisa ngeliat gak sih Kayak Alis aku kayak Parah Udah berantakan banget Kan aku emang udah gak pernah rapi lagi Jadi kayak Makin kalo misalkan Emang ada gak enak juga Untuk lebih ngebentuk lagi Bagian Tulang alis Aku ini Jadi aku akan menggunakan Concealer Kayak pencil concealer gitu Di bagian Bawah Tulang alis Setelah itu aku akan menggunakan primer eyeshadow dari Wet n Wild Yang biasanya aku pake Brush yang aku pake sekarang ini Cocok banget buat Sebenernya ini cocok banget buat Mengaplikasikan concealer atau misalkan base eyeshadow Karena enak banget Oke guys sekarang Kunci dari tema makeup ini adalah Eyeshadow Aku akan menggunakan Morphe Morphe yang 35U Untuk bagian crease nya Aku akan menggunakan Warna ini Aku akan menggunakan warna ini Untuk Untuk Dibaiki Lalu aku blend lagi Dengan menggunakan blending brush Usinya adalah blending Jadi jangan Males untuk ngeblend Ngeblend Karena kalo misalkan gak Hasilnya nampir kayak kasar gitu Setelah itu Aku akan menggunakan Warna yang Silver ini Untuk di bagian Lopak mana Jadi kan ini masih ada yang golong-golong Jadi aku akan pake disini Aku juga Menambahkan warna silver ini Di bagian teardrop Dan aku juga menggunakan Warna putih ini Dan merembet sedikit Ke bagian motor lain Lopak mana Lalu aku juga akan menggunakan Warna yang Ini Untuk di bagian bawah mata Jadi biar matanya Lebih keliatan Karena ini temanya smokey eye Jadi kayak Gimana sih? Lebih keliatan tajam Oh iya kenapa sih dasar itu? Ya jadi lebih keliatan tajam Sebenernya aku gak terlalu suka sih Kayak Menggunakan Atau kayak Efek-efek yang Membuat mata Jadi lebih tajam Soalnya emang pada dasarnya Muka aku tuh kayak Muka galak Kayak Jadi kalo misalkan Ditambahin dengan Efek-efek Yang membuat mata Lebih tajam Kayaknya Lebih ibat parah Oke karena eyeshadownya sudah Sudah Jadi sekarang aku akan meratakan Bedak-bedak yang cemong-cemong Di muka aku ini Jadi Bedak yang tadi Aku gunakan Yang kayak cemong-cemong tadi itu Sebenernya itu juga membantu Karena kan aku pakai eyeshadownya ini warna gelap gitu Warna hitam Jadi Ditakutkan Kalau misalkan Aku gak ada serbuk-serbuk Atau misalkan aku gak pakai bedak tadi itu Nanti serbuk-serbuk hitamnya tuh Bakal Turun-turun jatuh Dan malah Maka susah Dibersihin tuh Malah jadi ngerusak Make up yang lainnya Sekarang Saatnya Aku pakai Eyeliner Ini aku pakai dari Silky Girl Nah sebenernya emang udah dapat kuasnya Cuman kali ini Aku akan menggunakan Kuas dari Lantai Karena aku penasaran Karena kan Ini juga bisa digunakan Untuk mengaplikasikan produk alis Ataupun Eyeliner Jadi aku penasaran Ini sebelumnya udah aku bersihin lagi Beralih ke bulu mata Aku menggunakan Benefit Roller Lush Sekarang aku menggunakan Blush on dari Sephora Yang warnanya Romantic Rose Setelah itu aku akan Shading Pipi aku Dengan menggunakan Bedak Fun Bowie Aku juga akan Shading Hidung aku Supaya lebih keliatan Kecil Dan menculu Untuk shading hidung aku Sekarang aku akan menggunakan Ya Kalau aku mau Cepat ini Pipis-tipis aja Oke Sekarang aku akan menggunakan Highlighter dari Slee Lush 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 Yang warna kosong So here's the final look Lush 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 Lush